hai oke bro selamat siang untuk teman-teman subscriber dimanapun berada oke bro untuk video kali ini kita akan buka trotel body Yamaha Mio J ya bro Mio J Sol JT itu sama bro Hai Oke ini untuk bersihkan trotel bodinya ya karena trotel bodinya itu sudah sangat kotor sekali Bro enggak pernah dibuka jadi kita lakukan service ya oke bro seperti ini setelah selesai kita kita buka tadi untuk tb-nya nanti akan kita bersihkan ya bro oke bro bersih ini kondisinya ya sangat kotor sekali bro itu untuk kotorannya tak pernah dibersihkan ya Bro untuk trotel bodinya tuh enggak pernah diservis makanya sampai kotor seperti itu ya oke Bro kita lepas dulu untuk sensor ISC nya karena di dalam sana juga banyak kotoran ya Bro oke mas Bro disini nanti saya akan jelaskan sedikit seperti apa kalau ISC nya itu nanti langsung dipasang tanpa di reset ya Bro oke yang dimaksud di reset disini kita manual ya Bro karena kita tidak memiliki alat serial Note toolnya Ya oke kita lepas Aja seperti ini oke disini sangat banyak kotoran Bro yang bisa menggancal ya menggancal sensor ISC ini ataupun selenoid ini di trotel poli itu ya karena disitu ada lubangnya ya Bro jadi kotoran nanti akan menggancar di situ sehingga tidak bisa menutup sempurna ya oke untuk ini nanti kita bisa gedekan saja tuh ini sosialnya dan bagian dalamnya nanti kita bersihkan semua ya Bro Oke Bro Oke Bro kita bersihkan dalamannya seperti ini ya Oke dibersihkan aja seperti ini Bro Oke Bro dibersihkan seperti ini jangan sampai ada kotoran yang tersisa ya Oke untuk saluran udara yang masuk ke sensor ISC harus betul-betul bersih ya Bro supaya nanti kliknya itu bisa menutup sempurna ya Oke ini untuk kliknya ataupun penutupnya ya Oke Oke Bro Oke Bro untuk bagian ini jangan terlalu banyak menyemprot penetran ya ataupun carbocleaner karena akan bisa kita nantinya nantinya merusak sensor itu sendiri ya oke Bro setelah kita bersihkan tadi seperti ini sekarang kita keringkan ya oke oke bro untuk bagian dalam throttle body jangan terlalu kuat ya untuk anginnya oke sedang 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 saja untuk bagian dalamnya dan untuk bagian luarnya enggak jadi masalah ya Bro angin bertekanan tinggi enggak jadi masalah untuk bagian luar ya Oke kita bersihkan saja seperti ini Bro Oke ini untuk kliknya ya oke ini untuk kliknya ya kita bersihkan juga oke untuk ini untuk selenoidnya ini ataupun pemuternya enggak perlu dicuci ya Bro itu untuk versi saya ya Bro oke oke bro usahakan bisa seperti ini muter ya bisa maju mundur seperti ini jangan sampai straight ya oke nanti tinggal kita pasang kembali ya oke Bro ini kita pasang tanpa di reset ya ataupun tanpa di setting ketinggiannya berapa dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya oke Bro langsung saja kita pasang seperti ini nanti akan bisa kita buktikan seperti apa ISC yang di reset dengan yang tanpa di reset ya bisa nanti kita lihat perbedaannya seperti apa ya oke Bro Oke Bro ini nanti tinggal kita pasang saja dan ini sudah beris semua ya setelah kita cuci tadi Oke 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 tinggal kita pasang saja untuk profil bodinya bro oke kita pasang dulu untuk akhirnya hai 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 nanti bisa kita hidupkan ya Bro Hai Oke Bro kita hidupkan dulu ya hai 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 Oke kok langsung warnanya jelas ya dari turut itu tanpa di reset ya bro oke nanti kita coba reset dulu seperti apa perbedaannya ya bro Oke kita lepas untuk ESC nya ya kita lihat nanti perbedaannya seperti apa Oke bro ini untuk sensor ESC nya sudah saya lepas dan posisi gapnya kita buat seperti ini kira-kira satu mili ya kalau tadi kan nyaris enggak ada gapnya ya atau mentok dan kita coba segini seperti apa nanti hasilnya ya ini untuk membuktikan ya seperti apa ESC itu tanpa di reset Oke langsung saja kita rupakan bro selamat menikmati Oke Bro seperti itu hasilnya tadi sudah kita lihat untuk ESC itu harus di reset ya Bro karena ini yang tadi telah terbukti ya bagaimana ESC kalau tidak di reset dia stasionernya itu akan naik turun ya ataupun tidak stabil dan setelah kita reset untuk posisi gapnya jadi sekitar satu mili Hai sudah bagus ya untuk stasionernya jadi untuk teman-teman yang buka trotel body Mioc nanti diusahakan untuk ESC nya itu distel ya ataupun di reset secara manual ya Oke Bro tinggal kita pasang-pasang semua sudah selesai udah selesai ya Bro Oke Bro terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati